5 Makanan Yang Sebaiknya Dihindari Saat Sedang Mual Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan Kali ini ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari saat sedang mual Kekenyangan, cuaca tak menentu atau sedang melakukan pertahanan panjang menjadi momen tertentu yang membuat rasa mual kerak bertatangan mulai dari menimbulkan rasa pusing, badan lemas, hingga dehidrasi Biasanya mual bisa diadasi dengan menghirup udara segar atau aromaterapi Dapat-dapat juga perlu menghindari hal-hal yang bisa membuat rasa mual menjadi semakin parah Misalnya adalah dengan menghindari mengkonsumsi makanan di bawah ini Yaitu yang pertama yang harus dihindari adalah makanan asam Banyak yang menganggap makan buah-buahan segar saat mual dapat membuat perut menjadi lebih enak Kenyataannya makanan asam atau buah sitrus yang segar justru wajib dihindari Ini disebabkan karena kandungan sitrus di dalamnya akan bereaksi mengaktifkan lebih banyak pemicu mual Yang lebih tepatnya adalah mengkonsumsi buah non sitrus seperti pisang atau makanan lain yang tidak asam Kemudian yang kedua adalah makanan manis Makanan yang kedua yang harus dihindari adalah makanan manis Makanan manis khususnya diolah dengan pemanis atau gula berlebih termasuk ke dalam kategori makanan yang sulit dicerna Saat sahabat terbawa mual dan merasa perut tidak enak Maka jangan menambah pekerjaan sistem percanaan dengan memil makanan yang manis Dan makanan yang harus dihindari saat mual yang ketiga adalah makanan berminyak Minyak berlebih yang ada pada makanan gorengan juga dapat memicu mual menjadi lebih buruk Mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam makanan berminyak dapat meningkatkan gas dan menyebabkan perut kembung hingga pencanaan terganggu Kemudian yang keempat adalah minuman bersoda Minuman bersoda merupakan kombinasi dari dua makanan sebelumnya Yaitu mengandung pemanis kuatan, gula berlebih dan juga meningkatkan gas di dalam perut Alhasil keadaan mual semakin menjadi akibat keadaan perut yang terganggu Kemudian yang harus dihindari yang kelima adalah olahan susu Jangan mengkonsumsi olahan susu saat mual Dari teksturnya saja susu sudah bisa membuat rasa mual semakin menjadi tidak enak Selain itu susu yang terlalu kental membuat sistem pencanaan tidak langsung mencernanya Sehingga akan lama berada di dalam perut dan mudah keluar lagi hanya karena pemicu yang kecil Kalau sahabat herbal lagi mudik atau liburan dan jalan-jalan keluar kota Dan sering masa mual wajib mencatat beberapa makanan yang harus dihindari yang saya sebutkan tadi Semoga bermanfaat Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh